Intro Guys, untuk piknik kali ini kita akan membagi jadi 2 tim nih guys Ada tim Koper dan tim Ransel, kalian mau pilih yang mana hayo? Sebelum kalian milih, mendingan tonton dulu info liburan ala Koper dan Ransel ya Konsep liburan ala Backpack Traveler jaman now, emang beda banget kalau datang ke penginapan yang kayak gini guys Gak cuma fancy, tapi juga instagenic banget Kalau dulu Backpack Traveler identik dengan penginapan yang apa adanya Tapi kalau di jaman digital ini, penginapan dengan konsep harga miring disulap jadi tempat yang gak kalah mewah dengan penginapan bintang 5 Konsep penginapan dengan spot-spot yang instagenic, emang lagi menjamur di beberapa destinasi wisata sejak tahun 2016 guys Sasarannya ya para generasi milenials yang gak bisa hidup tanpa gadget Mulai dari fasilitas seperti lift dan tangga, kamar, sampai fasilitas mini cafe dibuat sekece mungkin Tujuannya apalagi kalau bukan manjain si traveler Makanya dibikin banyak spot instagenic biar pengunjungnya bisa puas-puasin selfie dan posting di sosial media guys Satu lagi nih guys, meski di era digital ini generasi Z identik dengan gadget Tapi kalau udah berada di tempat ini, sesekali boleh lah simpan gadgetnya biar bisa bersosialisasi dengan traveler lainnya Mulai dari sekedar ciling di pinggir pool sambil berjemur, sampai olahraga tenis meja yang seru abis Biar kehidupan nyata dan kehidupan media sosial jadi balance guys Syukur-syukur sambil bersosialisasi, bisa sekalian pendekate Ahai Eits, masih ada satu lagi nih guys Di tempat ini, gak ada tuh yang namanya full service Terutama kalau udah berhubungan sama yang namanya makan Semuanya self-service atau melayani diri sendiri Dari mulai mengambil makanan, sampai bersin piring bekas makan Tau gak sih guys, penikmat solo traveling dengan cara backpacking ini Biasanya didominasi oleh anak-anak muda Tujuannya gak cuma melulus soal konsep liburan dengan budget murah aja tuh Biasanya, para backpacker ini ingin menghabiskan waktu dengan mengenal lingkungan yang baru Baik di tempat mereka singgah, sampai di lokasi-lokasi wisata yang mereka tuju Dengan harapan bisa mengenal orang lokal mumpun sama rekan wisatawan lainnya Jadi asik kan, kalau misalnya berangkat sendiri, terus pulangnya dapet kenalan baru Apalagi kalau dapet gebitan baru Oke doki, sekarang saatnya kita nikmatin waktu istirahat di dalam penginapan dan mengadaptasi konsep kamar dormitori Suasana kayak gini, familiar banget buat kaum backpack masa kini Guys, sebelum hits di Indonesia, negara-negara destinasi wisata di Asia Tenggara seperti Singapura Udah lebih dulu menawarkan konsep penginapan kamar dormitori ini For your info nih guys, konsep kamar dormitori identik dengan perabotan loft dan bankbed Tujuannya untuk memanfaatkan ruangan kecil agar tetap rapi, nyaman, dan fungsional Kalau kata kids jaman now, simple dan berfaedah gitu deh Bankbed biasanya terdiri dari beberapa susunan ranjang yang disusun secara vertikal Jadi kamarnya bisa diisi banyak orang, tapi tetap menyisakan tempat untuk meletakkan beberapa perabotan lain Seperti lemari pakaian, rak sepatu, sampai safe deposit box Untuk dormitori room dengan fasilitas bankbed Biasanya jadi langganan sobat keceku yang liburan bareng bestisnya dalam kelompok kecil Yaitu antara 3-6 orang Wih, jadi makin seru kan guys Kalau liburan sambil nyewa tempat yang konsepnya kayak gini Lain cerita dengan jenis loft bed Yang merupakan modifikasi dari tipe bankbed Kalau yang ini, mengeliminir ranjang bagian bawah Untuk dimanfaatkan sebagai tempat menatap rapotan Kamar dengan konsep loft bed ini, idealnya hanya untuk satu orang aja guys Secara, ukuran ruangannya jauh lebih kecil Meski ukurannya hanya berkisar 8 meter, tapi kelihatan kece banget kan guys Tapi kalau soal desain interior, baik bankbed maupun loft bed Keduanya punya konsep yang sama-sama minimalis dan praktis Dan pastinya, emat di kantong banget Kalau aku sih yes, buat cobain gaya liburan ala ransel di tempat kayak gini Sobat keceku yang fancy abis Kalau gaya liburan ala koper Bisa banget jadi pilihan buat ngabisin waktu di resort atau vila Yang jauh dari keramaian Pas banget tuh, buat yang lagi mau quality time Konsep liburan ala tim koper Emang identik buat mereka yang mencari kenyamanan Mulai dari yang bulan madu Wisata bareng keluarga Sampai buat mereka yang seneng banget sama konsep resort private dan mewah Biasanya yang memilih untuk liburan fancy kayak gini Adalah golongan menengah ke atas Dari kelompok usia dewasa hingga lansia Kayak yang diubut ini guys Lahan seluas kurang lebih 16 hektare ini Terdiri dari beberapa blok vila Yang tergabung dalam satu kompleks resort mewah Suasananya tenang Dengan pemandangan sawonan indah Plus service kelas wahid bisa mereka dapetin Gimana guys? Berkelas banget kan suasananya? Sekali-kali boleh lah Nikmatin fasilitas kelas atas kayak gini Apalagi buat yang punya kesibukan super padat Dan rentan sama yang namanya stress So perfect gateway ke tempat mewah kayak gini Worth it to spend ya guys Tahu gak sih guys? Idealnya manusia melakukan liburan setiap 8 minggu sekali Hal ini berhubungan dengan produktivitas kerja Dan kemampuan menghadapi stress di tempat kerja Agar lebih terkendali Baik liburan ala-ala dengan piknik ke kebun binatang Sampai piknik yang jauh sambil menginap di tempat mewah Pastinya harus dimanfaatkan sebaik mungkin Dengan memisahkan rutinitas kerja Dan melakukan hal yang menyenangkan dalam masa liburan Misalnya aja kayak ikut sesi yoga Biar kalian bahagia luar dalam guys Oh iya guys Salah satu benefit dengan menginap di resort mewah Biasanya kalian bisa memanfaatkan fasilitas kebugaran secara gratis Lumayan banget kan? Dengan melakukan kegiatan olahraga kayak gini Justru bisa mengurangi rasa lelah Dan membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami Mantul kan? Tahu gak sih guys? Kegiatan olahraga macam yoga ini Baik banget loh Buat dilakuin di pagi hari Selain tubuh kamu lebih rileks Emosi kamu juga lebih stabil Ternyata dengan melakukan yoga di pagi hari Sebelum sarapan Justru membuat tubuh tidak mengeluarkan banyak energi Karena pelut kita masih kosong That's why Dengan melakukan sesi yoga seperti ini Prosesnya akan lebih nyantai Dan badan akan terasa lebih bugar Masih ada satu gaya hidup dengan menerapkan pola wellness di liburan kali ini nih Yap Apalagi kalau bukan makan makanan bergizi dan penuh variasi buat sarapan pagi Sikat wak Pilihannya cuma dua Ngiler buat makan Atau ngiler sambil foto buat instagram Hahaha Ini loh guys Yang lagi ngehits beberapa tahun terakhir di social media Makan fancy di atas kolam renang dengan tatanan yang apik Pastinya gak cuma baik buat kesehatan Tapi juga baik buat feed sosmed kamu Ah hai Bawaannya gak rela Kalau langsung dimakan sebelum difoto Thanks to social media dan influencer Trend floating breakfast ini Makin menjamur dan jadi salah satu paket menu sarapan Buat para traveler yang sedang liburan Sebenernya Gak ada yang beda kok Dari menu floating breakfast ini Cuma cara makannya aja Yang biasa dilakukan di dalam kolam Gimana sobat keceku Kamu udah nentuin belum Kira-kira mau tema liburan Alkoper atau Ransel Gimana sobat Gimana sobat Gimana sobat